Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Roi's Farm Semoga teman-teman yang nonton video ini Selalu diberi kesehatan Dimudahkan riskinya Dan dilancarkan aktivitasnya Yang sedang nanam Yang sedang budidaya Semoga tanamannya bagus Dijauhkan dari hama Panen melimpah Dan bertemu dengan harga yang fantastis Amin Oke teman-teman Sekarang saya sedang di lahan terong Yumi F1 New Prince 7 Dan Bungo F1 Teman-teman Ini di usia 35 HST Oke seperti ini teman-teman Penampakannya Ini yang Yumi Di usia 35 HST Teman-teman Ini yang Yumi Alhamdulillah Bunganya sudah mulai Bermekaran ya Yang mekar Sudah mulai Gugur Pucuk bunganya itu Ya Semoga Buahnya jadi Dijauhkan dari lalat-lalat buah Dan yang ini teman-teman Ini adalah Bungo ya Ini bungo Itu juga sudah Banyak juga Bakal buahnya teman-teman Ya Ini di 35 HST Teman-teman Dan Ini yang Bungo Dari bintang asia Teman-teman Sudah mulai Ini malah ada yang Duhuluin berbuah Teman-teman Ya Alhamdulillah teman-teman Sudah mulai rame Bakal Bunganya Semoga pada jadi Teman-teman Oke Nah Kali ini teman-teman Saya melanjuti Video saya Yang Tentang penanganan Virus kuning Atau virus gemini Ya Atau biasa dikenal juga Bulai Ya Ini Kemarin ada Beberapa titik Yang saya Sisakan ya teman-teman Dan Saya aplikasikan Beberapa Cara penanganan Tapi Hasilnya Ternyata Zong Teman-teman Hasilnya Ternyata Zong Teman-teman Ya Meskipun ya Ini Di video ini Lihat ya Sebelumnya di video ini Ini di akhir video Itu Ada Contoh Milik Teman Bapak saya ya Yang Budi Dayak Terong juga Itu hampir Bisa dibilang Lebih dari 50% Itu terkena Bulai Tapi Buahnya itu Bagus teman-teman Ungu bagus Tanpa Ada Apa ya Apa Kalau bahasa ininya Ada Putih-putihnya Itu Buahnya Ya Alam Itu mulus Cuman Produksi buahnya Memang Gak 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 Banyak Teman-teman Ya Dan ini Teman-teman Ini Salah satu Ini ya Yang ini Yang dibungo ya Teman-teman Ini salah satu Contoh Yang saya Tangani dengan cara Dipotek Pucuknya Teman-teman Ini ya Ini besarnya Seperti ini Teman-teman Ya Besarnya Seperti ini Dia Tumbuhnya pun Masih Bulai Teman-teman Tapi lihat Teman-teman Nih Buah bunganya Ada yang jadi Nih Tetap Bunganya itu Tetap masih ada Karena ketika saya Potek Emang saya Sisain di Apa namanya Di bunganya Teman-teman Tuh Saya sisakan Di bunganya Tapi Tumbuhnya Masih juga Tetap sama Bulai Teman-teman Nah Ini nanti Selanjutnya Bakal saya Apa namanya Cabut Teman-teman ya Nanti bakal saya cabut Saja Karena Daripada resiko Ya Menular ke Tanaman lain Ya Ya meskipun Saya belum bisa Membuktikan ya Menular atau Tidaknya Tapi untuk Jaga-jaga saja Lebih baik Saya cabut Teman-teman Karena Persentasenya Ya mungkin Kurang lebih Ya 1-2% Dari jumlah Populasi yang Saya tanam Teman-teman Ini Seperti ini Yang saya potek Jadi Tidak saya Aplikasikan Apa-apa ini Kalau Soal Pemumpukan daun Dan segala macamnya Semua sama Dengan tanaman lainnya Tidak saya Aplikasikan khusus Yang ini Karena ini Saya potek Jadi Waktu itu Kemarin Sudah Pucuknya Sudah Menguning Dan saya potek Pucuknya Akhirnya Ini Masih Tumbuh lah Masih kuning Kayak gini juga Tetap Oke Nah Oke kita Lanjut ke Yang sebelah sana Teman-teman Ini yang Di Yumi Di Yumi Itu teman-teman Terlihat Apakah sudah terlihat Oke Teman-teman Apakah sudah terlihat Itu Ini di Yumi Juga Sama Teman-teman Kemarin Ini saya potek Juga teman-teman Ya Nih Ini saya potek Dan tumbuhnya Masih sama Yaitu Bulai Dan bulainya Malah lebih Apa ya Parah Jadi seluruh bagiannya Emang kuning Ya Tuh Lihat Ini yang Contoh yang saya potek Tumbuhnya Makin parah Nah Di sebelahnya Ini sama Kemaren Nah Ini alhamdulillah Teman-teman Ini waktu Saya potek Ya teman-teman Tuh Lihat bekas potekannya Ini masih ada Ya Ini Ketika saya potek Alhamdulillah Berkurang ininya Bulainya Teman-teman tuh Walaupun nih Masih ada bercak kuning Tapi alhamdulillah Berkurang Enggak seperti ini Nih Ini kan lebih parah Kuningnya itu Lebih merata Dilihat Bandingkan dengan Daun Awalan dia Nah Bandingkan dengan ini Lihat nih Ini Sangat Apa ya Menurun sekali Bulainya teman-teman Warna kuningnya teman-teman Cuman ini pasti Masih ada gen Apa namanya Terserang virusnya Di dalamnya teman-teman Tuh lihat Ya Teman-teman bisa saksikan sendiri Ini yang Saya potek Dan ini juga Saya potek Hasilnya berbeda teman-teman Jadi ada yang Kuningnya sedikit Dan ada yang Kuningnya pun Masih makin parah Teman-teman Itu Jadi ada plus minusnya Teman-teman Jadi kalau yang Apa namanya Yang kuningnya makin banyak ini Ini nanti Bakal saya cabut Teman-teman ya Nih Langsung saja teman-teman Langsung saya cabut aja Teman-teman Nah Akarnya sih bagus Akarnya bagus Cuman memang virus ini Ini nanti langsung Saya buang teman-teman Bahaya teman-teman Tapi teman-teman Untuk diingat aja Ini Di sebelahnya Sini aman Cuman disini Ada Satu titik Daun pucuknya Ini Ini Tuh lihat Agak sedikit menguning Beda dengan pucuk ini Yang ini langsung saja Saya potek teman-teman Daripada resiko Daunnya itu Langsung saya potek aja Biar nanti Nggak nyebar Nanti saya buang Bersama dengan ini Nah Ini berada di samping ini Ini Mungkin ya Menurut saya Bisa jadi Ter Infeksi dari sini Disebabkan oleh apa Disebabkan oleh Kutu-kutuan Atau Werang Pengisap daun Teman-teman Ya Itu ada Tiga jenis Kalau nggak salah Itu yang pertama Kutu Apa namanya Warang coklat Warang hijau Kemudian warang putih Atau Kadang disebut Kutu kebul Nih ada Tadi terbang kesini Tuh Nah Jadi Tiga itu teman-teman Ini Kedua Tanaman ini Juga tidak saya aplikasikan Sama sekali teman-teman Karena Ini Keduanya itu Saya potek Teman-teman Nah Sedangkan yang di ujung sana Teman-teman ya Di ujung sana Itu yang tidak saya potek Sama sekali teman-teman Dan Dan Untuk hasilnya teman-teman Itu Sudah saya aplikasikan Lebih Daripada yang lain itu Ketika Nyemprotan Pestisida itu Insektisida itu Saya maksimalkan Kemudian Saya aplikasikan Susu lah Inilah Nah itulah Tapi sama saja teman-teman Warna kuningnya Tidak bakal bisa berubah Teman-teman Jadi Dari Yang sedikit ini Dari video ini Dan video yang tadi Yang sebelumnya Tentang Virus gemini ini Jadi bisa saya simpulkan Bahwa Virus kuning ini Tidak bisa diobati Itu ya Yang pertama ya Virus kuning ini Atau bulai ini Tidak bisa diobati Itu yang pertama Yang kedua Virus kuning ini Itu Ketika dipotek Bisa jadi Tumbuhnya itu Hijau Tidak bulai Bisa jadi juga Lebih parah Dari Sebelum kita Potek Ya Itu Yang ketiga teman-teman Yang ketiga Untuk penyebarannya Teman-teman ya Untuk penyebarannya Baru kita bisa Atasi teman-teman Ya ingat itu Yang ketiga Untuk mengatasinya Itu yang pertama Bisa dipotek Kemudian Bisa juga Ditangani Tangani dengan apa Tangani dengan Hama-hama yang bisa Kita kendalikan Hama-hama yang bisa Menyebarkan Si virus ini Hama apa itu Hama penghisap daun Ada yang Kutu Atau Warna coklat Kutunya warna coklat Kemudian ada yang warna hijau Dan yang warna putih Itu yang biasa Disebut Kutu kebul Yang putih Jadi Kita bisa Antisipasi Atau kita Cegah Penyebarannya Ketika Sudah ada Terjadi kasus Lebih baik Dicabut Kalau memang Masih Apa ya Bisa kita Atasi Jumlahnya masih Sedikit Kita langsung Cabut aja Teman-teman Jadi jangan ambil resiko Sayang tanaman Kita nanti Produksinya Jadi menurun Teman-teman Jadi Kalau dari saya pribadi Ada tiga hal itu Pertama Virus gemini Atau bule ini Tidak bisa diobati Yang kedua Kita bisa mengatasinya Dengan cara dipotek Tapi nanti hasilnya Ada dua kemungkinan Tetap hijau Atau Makin parah kuningnya Yang ketiga Kita bisa Mencegahnya Dengan Mengendalikan Kutu Atau virus Penghisap daun Itu teman-teman Nah Untuk Antisipasi Hama Penghisap daunnya Kita bisa Pakai Bahan kimia Maupun Bahan Dari alam Atau nabati Tadi saya sudah Cari-cari informasi Untuk mengatasi Kutu Ini Seperti ini Saya kasih contohnya Kutu yang putih Dan kutu yang hijau Ini Dan juga Kutu yang coklat Ini Beberapa literatur Menyarankan Untuk Menggunakan Tembakau Yang sudah Di Apa namanya Sudah Di Kum Apa bahasa Indonesia Di Kum Di Rendam Selama Sehari semalam Itu ya Yang kedua Bisa Ditambah dengan Bahan aktif Imidaclopit Ya teman-teman Jadi Imidaclopitnya Bisa kita campur Dengan Apa namanya Nikotin Dari Tembakau Yang kita Rendam Tadi Ya itu Itu Nah Nanti Mungkin next video ya Setelah ini Saya bakal Akan melakukan Penanganan Untuk Pengendalian Hama Penghisap daun Ini teman-teman Ya Dengan Beberapa bahan itu Ya Semoga aja Tidak Semakin Meluas Karena apa Yang dibungo Usia 40an itu Yang sudah Panen Sekali ya Kemarin Dapet 5 kilo Ya Dari 900 Batang Ya Itu Itu disana Sudah Banyak sekali Kutu Yang hijau Teman-teman Saya cari Di literatur Indonesia Itu gak ketemu Apa nama kutunya Yang ketemu Cuma katanya Itu warang hijau Ya Tapi kalau Saya foto Kemudian saya cari Di google lens itu Itu ketemunya Itu Ini nih Namanya Di jurnal Bahasa Inggris Di artikel Bahasa Inggris Teman-teman Jadi Gak ketemu Di Indonesia Teman-teman Saya juga bingung Mengatasinya Seperti apa Tapi Kemaren Saya sempat Tanya dengan Teman saya Yang Punya toko Pertanian Itu katanya Dia Dia dari Temannya juga Katanya Itu yang Ahli Insek Nah Itu katanya Bisa diatasi Dengan Produk Dari Bayer Itu Kalau gak salah Itu Sivanto Teman-teman Saya juga Belum nyoba Tapi Mungkin nanti Saya aplikasikan Setelah Saya Aplikasikan Dengan Tembakau Ini Dan Imidia Klopit Kalau emang Gak Gak ampuh Ya Mungkin Bakal saya Hantam Pakai itu Yang saran Dari Teman saya Itu Teman-teman Ya Itu Dan Semoga Teman-teman Yang sedang Budidaya Dijauhkan Dari Virus Dan Hama Oke Oke Mungkin Itu aja Video kali ini Semoga Ini bisa Menjawab Dari Penasaran-penasaran Teman-teman Semua Terkait Antisipasi Atau Penanganan Virus Gemini Oke Oke Lebih Baik Kita Antisipasi Atau Mencegah Daripada Mengobati Teman-teman Oke Sekian dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah